Sedara sebuah masjid dengan keindahan arsitektur khas Jawa berdiri megah di Kabupaten Kediri Jawa Timur. Hadir sebagai simbol cahaya dan penegakan Islam di wilayah sekitar, masjid ini pun pernah meraih penghargaan internasional dari Kerajaan Arab Saudi. Sedara pesatnya perkembangan Islam di Nusantara diiringi juga dengan berkembangnya arsitektur masjid yang ada di Indonesia. Seperti salah satunya yang saya kunjungi kali ini yaitu Masjid Anur yang memiliki arsitektur bangunan bergaya joglo dan juga sudah pernah mendapatkan penghargaan dari Kerajaan Arab Saudi. Seperti apakah keindahan arsitektur Masjid Anur ini? Malik kita lihat bersama. Berdiri di lahan seluas 4 hektare. Secara geografis, Masjid Agung Anur berada di Desa Tulung Rejuk, kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Masjid yang berdiri sejak tahun 1977 ini memiliki arsitektur khas Jawa, yakni joglo. Awalnya Masjid Anur hanya berukuran kecil, namun seiring bertambahnya jumlah jemaah, bangunan masjid direnovasi. Gunadi, salah seorang dosen Universitas ITS Surabaya, ditunjuk pemerintah Kediri saat itu untuk menjadi arsiteknya. Saat proses mendesain bangun masjid, Gunadi terinspirasi dengan karya arsitek asal Amerika Serikat, John Portman. Arsitektur khas Jawa sangat terlihat pada atap masjid yang berbentuk joglo. Atap atau tajuk dirancang berbentuk piramid dengan kemiringan sudut tajam sehingga terkesan menjulang ke langit. Karena keindahan, keunikan, dan kekokohannya, masjid ini juga pernah mendapat penghargaan juara pertama sayembara internasional untuk kategori perancangan arsitektural masjid dari pemerintahan kerajaan Arab Saudi di awal tahun 2000. Nama masjid Anur diambil dari nama tokoh agama Nur Wahid yang pertama kali melakukan syiar agama Islam dan membangun desa Tulung Rejo. Selain itu, sesuai namanya, Anur yang berarti cahaya, masjid juga dilengkapi dengan lampu kecil yang menempel di sepanjang dinding dan tiang penyaga. Selaras dengan itu, ada dinding kaca yang mengitari bangunan utama masjid sehingga cahaya akan terlihat dari luar. Satu, untuk rancangan masjid dan itu tingkat internasional. Artinya ada beberapa hal yang belum pernah ditemukan di rancangan-rancangan selain Masjid Anur waktu itu. Jadi, ada unsur lokalnya, yaitu juglu ini unsur lokal. Mengingat ke diri itu juga dulunya pernah ada kerajaan besar. Setelah tidak ada kelihatan selama masa pandemi COVID-19, kini pada Ramadan tahun ini, Masjid Anur kembali digunakan untuk beribadah. Warga kini dapat kembali sholat berjamaah dan tadarus Al-Quran dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, saudara, di belakang saya ini merupakan salah satu ikon yang dimiliki oleh Masjid Anur Kediri, yaitu menara setinggi 99 meter yang diambil dari jumlah dalam Asmaul Husna. Dan untuk Anda yang ingin melihat secara langsung bagaimanakah keindahan dan kemegahan Masjid Anur Kediri ini bisa datang ke sini untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Iva Yunika, Riano Fanda, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.